Intro Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, hari ini kita akan membahas mengenai produk ultralight architectural fast-up dari Bipom. Hari ini kita kedatangan arsitektic viewer yang sudah lama tidak ketemu di sini. Di sini kita kedatangan lagi Mbak Frizyl dari Detail Study. Halo Mbak Frizyl, selamat siang. Halo Pak Bayu, sehat. Gimana Pak Bayu? Apa kabar, sehat. Sehat juga. Oke, dan kali ini kita akan membahas sebuah produk unggulan dari Bipom, yaitu ultralight architectural fast-up. Dan saya di sini mengundang Pak Don, Kamarga. Halo. Selamat siang Pak Don. Selamat siang Pak Bayu. Terima kasih. Jadi bendanya, pasatnya, ukurannya bisa masif, besar, namun sangat ringan. Jadi di handle dengan orang saja, tidak perlu alat berat. Terus pemotongan presisi menggunakan mesin CNC, ya. Jadi kamu bisa potong bisang desain custom, kembali lagi, sangat ringan, ya. Misalnya untuk lapas mesin, dan sebagainya. Kerawangan-kerawangan itu semua menggunakan basisnya dari AutoCAD, ya. Jadi rekan-rekan arsitek di sini bisa membuat desain pakai AutoCAD, pakai DXFAL, berikan ke kami, terus kami manufaktur, pabrikasi, pasatnya sesuai dengan spek, dengan presisi, ya. Dan karena ringan, perkuatannya ke struktur utama cukup dengan perkuatan beban angin sebenarnya yang paling penting, ya. Nah ini bisa, ini menunjukkan waktu pemasangan di masjid di Bandung Selatan, ya. Yang desainnya kurbanik dari timnya Bali Luang Kambil, bisa terlihat sangat cepat sekali pemasangannya, dikarenakan beban dari material ini sangat tinggi. Jadi bisa mengejar waktu pemasangan, dan juga mengurangi kebutuhan struktur dari bangunan. Ini San Diego Hills, ya. Jadi kalau Anda pernah ke kuburan San Diego Hills, semua pendopo-pendoponya itu menggunakan pasat ringan, mayoritas dari pendoponya. Ini tadi yang masjid, yang desainnya urban, nih. Itu yang bukanya, yang pembukaan juga oleh Bapak Ari Tuan Kambil. Ketika itu beliau masih menjubat wali kota Bandung, yang sekarang gubernur di Jawa Barat. Ini proyek ongoing coming, COVID-19 PKK penabur di Bandung Barat, ya. Sudah cukup banyak ya, Pak? Lumayan ya, kalau dihitung-hitung mungkin ada 40 lebih lah selama ini, proyek yang menggunakan ultrafasat kami. Oke, ini berarti produksi di Indonesia, Pak? Betul ya, pabrikasinya semua dari pabrik kami di luar Bandung, di Bandung Barat, ya. Di daerah Padarang. Dan sekali lagi, karena barang ini sangat-sangat ringan, ya. Untuk kendala logistik pun, pengiriman bisa dipecahkan, salah satunya dari perban yang ringan ini. Rekan-reka semua disini juga pasti sudah penasaran nih, Pak, seperti apa sih sebenarnya bahannya itu? Mungkin kalau Bapak ada sampel, bisa ditunjukkan, Pak? Boleh, ya. Baik. Jadi mungkin saya mulai, saya buka dengan share screen dari PowerPoint kami, ya. Ya, kembali lagi, kalau keunggulan utama dari ultralight fasad bifoam adalah, ya itu, ultralight ya. Ultralight fasad. Sangat ringan sekali. Jadi tidak sampai sepert sepuluhnya, rata-rata sekitar sepert dua puluhnya atau lima persen saja dari beban fasad kontesional, proyek tak. Ya, kemudian, kasih saya bilang juga, apa, fabrikasinya menggunakan mesin alat potong CNC, ya, yang menggunakan file dari desainer, dari perencana, berupa DXF file AutoCAD. Dimensi akurasinya itu plus minus 3 mili, ya. Anda bisa lihat di foto ini, alat CNC kami bagi di sebelah atas itu, kemudian ada kawat panas, ya. Kawat panas yang memotong dengan melelekan foam-nya, ya. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Kami coba untuk, nomor satu, produksi kami minimalisir limbah. Jadi semua yang kami potong, foam yang kami potong, setelah dipotong itu, potongannya bukannya dibuang, namun dihancurkan, kemudian dicampur lagi menjadi foam, menjadi balok foam berikutnya untuk dipotong kembali untuk proyek berikutnya. Jadi, terus berkesinambungan, terus berputar, ya. Nah, itu tentu kalau Anda tahu, bangunan waksin ringan, penghematan bahan yang lain juga dapat, ya. Penghematan material struktur, material fondasi, ya. Yang nomor tiga adalah, foam ini juga punya daya thermal insulasi yang baik. Jadi, untuk menahan panas dari luar, sehingga beban AC, listrik AC akan berkurang. Kalau di Indonesia, listrik AC. Kalau di luar negeri, heater, listrik heater, ya, kalau winter. Nah, ini saat yang saya mau share, ya. Jadi, kami kirim, itu sudah siap cat, ya. Jadi, benda-bendanya besar, kangen ringan jadi besar, sehingga mengurangi pekerjaan sambungan. Dan kedua, sudah dikirim, sudah berupa dengan permukaan siap finishing, ya. Ini saya kebetulan, ada contohnya, ya. Seperti ini. Ini adalah contoh-contoh finishing-nya. Yang paling sering kami kirim adalah seperti ini, siap cat. Jadi, di pabrik kami, sudah dicat primer. Kadang-kadang klien minta, saya pengen efek beton exposed, ya. Jadi, kami buat permukanya beton exposed, ya. Kadang-kadang minta, mau ada tekstur. Jadi, kami juga bisa kirim, sudah di-pre-finish, secara tekstur. Ini kadang-kadang unik, pengen cara kota, Pak, seperti tanah liat, ya. Seperti ini. Ya, kalau dipukul-pukul, ya ini keras, ya. Tapi, ini sangat seringan sekali, ya. Karena bagian bawahnya foam. Saya bisa pegang dengan satu-dua jari saja, ini. Berarti, dari Bapak sendiri, itu hasilnya apa, Pak, dari pabrik? Bentuknya? Kalau sudah finish-nya itu, yang tadi abu-abu, kah? Siap, ya. Jadi, gini, ada mayoritas yang kami kirim. Karena dasar, ya, siap cat. Mayoritas untuk proyek-proyek yang kami kirim adalah sudah di-chat primer, siap cat eksterior, mungkin juga interior, ya, kalau untuk interior. Siap cat akhir di-proyek. Tapi, beberapa order minta untuk finish special. Effect of tone exposed atau tekstur, misalnya. Foto-foto yang saya share ini, di-paling bawah, ada foto berupa seperti gate, ya, seperti gerbang, begitu. Ini, ini, benda ini besar sekali. Ini dipasang, sekarang berada di atas, di atas Hotel Moksi Bandung. Nanti saya terang, mungkin Anda semua, yang terutama yang punya fotografik memori, ya, ingat-ingat saja ini, foto yang paling bawah ini. Nanti Anda bisa melihat bendaannya ada di Hotel Moksi di Dagok, di Bandung, ya. Dan ini ukurannya sekitar 6 meter x 8 meter, ya. Masih sekali, one piece kami kirim, ya. Pak, ini tadi kan Bapak pegangnya itu ringan banget, Pak. Sebenarnya ada lapisan-lapisan apa saja, sih, Pak? Jadi, dalamnya, dalamnya sih, dagingnya tuh poem, ya. Poem yang kami produksi sendiri. Dan ini bukan poem style poem biasa, tapi yang untuk lamunan, construction grade. Jadi, tahan api. Ini saya bisa terangkan juga di belakangnya. Oke, yang terakhir adalah bentuk pemasangannya cepat dan tidak mengandalkan alat berat. Ini sesuatu yang kadang-kadang diminta oleh klien karena tidak memungkinkan untuk lokasi alat berat masuk atau sudah terlanjur finishing. Jadi, tidak mungkin ada alat berat. Jadi, solusi ultralar pasar ini menjadi opsi, kadang-kadang opsi satu-satunya, ya. Tapi kalau dari awal, dari awal kita sudah spekkan pakai ultralar pasar, ya, sudah dari awal juga bisa dihitung value engineering untuk hal lainnya. Penghematan fondasi, penghematan struktur, dan selanjutnya. Boleh sebentar saya bicara satu studi kasus, ya. Ini lebih teknikal dibandingkan estetika, ya. Proyek ini sudah cukup lama, mungkin 6-7 tahun yang lalu, salah satu proyek high rise kami yang pertama, ya. Ini perlengunan apartemen, service apartemen, namanya RAK Residence. Di belakangnya, Jor Simatupang, ya. Yang desainnya dari tim Abodai, dan Anda bisa lihat sendiri, desain luarnya itu ada sirip-siripnya, dan sangat tidak beraturan, ya. Ini, apa, random, gitu. Jadi, bolak-balik siripnya, arak siripnya bolak-balik, dan sebagainya, ya. Jadi, dalam perjalanan perencanaan ini, awalnya tentu, ya sudah. Fasad, pracetak, konsensional. Jadi, dindingnya semua dikerjakan dengan pracetak beton. Ya, tentu, yang jelas adalah, kalau beton padat, pracetak akan berat sekali, ya. Opsi kedua diambil adalah, dengan menggunakan bifasad. Nah, ini agak belok sendiri, sedikit. Bifasad itu sebenarnya adalah produk kami yang utama, Bifano, ya, yang dicetak di pabrik kami. Jadi, dalamnya ada styrofoamnya, tapi tetap pracetak dengan adalah lapisan beton di dalamnya, ya. Nah, yang terakhir kami diambil opsi untuk, apa, penghematan beban yang paling besar adalah, sirip-siripnya kenapa harus dicetak, pracetak beton, ya. Kembali lagi, yang perlu struktur, yang perlu misalnya dipasang taku, atau dipegang orang, atau harus struktural, itu hanya dinding lurusnya saja. Jadi, dinding yang lurusnya itu, dinding interior-eksterior yang lurusnya, itu menggunakan, Bifano yang dipercetak lurus, ya, namanya bifasad. Nah, semua sirip-siripnya itu menggunakan, ultralight pasad. Ya, jadi, yang benar-benar ringan, foam yang hanya ada lapisan tipis yang tadi saya pegang. Ya. Nah, analisa dari, dari pemperubahan spek dari tadinya, sirip yang beton padat, pracetak, menjadi Bifano yang mau dipracetak, kemudian menjadi Bifano, menjadi ultralight pasad, itu sangat ekstrim, ya. Jadi, satu sirip itu, pengurangan beratnya sampai 93%. Ya, tadi saya bilang, beratnya hanya 20, sepert 20-nya, ya kurang lebih, kurang lebih, ya, apa, sekitar 93% pengurangannya, ya. Nah, itu langsung dipamerkan oleh, oh, ini, yang sebelah kanan atas itu, Bapak itu dari, kontraktornya, RKC, ya, dipegang dengan hanya satu tangan saja, ya, jadi superman itu. Seharusnya itu beton padat, itu. Oke. Ya. Nah, itu joking lah, tapi kalau kita lihat, secara total, berat total, pengurangan beratnya, totalnya itu sampai, hampir 400 ton, ya, jadi sangat signifikan, kalau kita mengurangi berat sampai 400 ton, fondasi bisa berkurang, struktur bisa berkurang, performa gempa satu bangunan tinggi pun akan lebih baik, ya, ya, kurang lebih seolah-olah kayak, tiba-tiba ada 400 Toyota Avanza hilang dari bangunan itu, gitu, ya. Oke, itu, itu secara teknis, secara, ini gitu, bisa dipilihkan sekali. Cukup custom, Pak, ya, berarti untuk, untuk panel-panelnya yang di, apa namanya, yang, yang di provide oleh, Bifom ini, jadi, Kak, gak hanya, cuman menyediakan dalam bentuk panel, tapi dalam bentuk, bentuk meslek yang diinginkan oleh si, arsitek sendiri, itu, Bifom bisa provide itu, ya, Pak? Ya, khusus untuk, ultralight facade, tidak ada, mayoritas itu sangat, sangat custom, Pak, tidak ada satu proyek pun yang, diulang dari proyek sebelumnya, ya, adalah, perkecualian, misalnya, tahap dua, dari proyek, apa, misalnya, DBSD itu, agak, apa, untuk, untuk, J-Dite, ya, untuk J-Dite Clubhouse, itu memang, tahap dua, bisa-nya sama, jadi, skala berikutnya, ya, kita menggunakan gambar yang terupa, tapi, yang lainnya, semua, berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda, ya, baik, ya, nah, mohon, di, apa, ada, semua, pakai, photographic memory, lihat, foto, kiri bawah itu, ya, yang pemasangan, untuk proyek, J-Dite, seperti gerbang-gerbang, menggunakan, ultra-hide pasar, saya akan stop share, karena saya akan tunjukkan, aktual, ya, ini adalah aktual, bukannya contoh, ini bukannya, mak pokok dari, J-Dite, tapi benar-benar, produk yang kita pasang, di J-Dite, ya, jadi, pasang ringan ini, ya, jadi, bisa Anda lihat, saya angkat, aduh, berat sekali, ya, 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 nggak berat sih, cukup saja, cuma satu tangan saja ini, ya, ya, kacau sih, sangat ringan, ya, ya, kembali lagi, apakah ringki, ya, nggak, juga ya, kalau di, bukuk-buk, itu dengan aku, tapi yang penting, tercapai, ke, penghematan struktur yang, sangat signifikan, ya, kembali lagi, biatannya, perhitungan pertama adalah, beban angin, ya, silahkan, gimana, Bu? Ya, itu, Pak, berarti itu bahan dari luarnya apa, Pak? Kan dalamnya tadi kan, itu ya, kayak semacam IPS gitu ya, Pak, yang luarnya ini kan, Advanced Composite Heart Cell, Pak, apa itu, Pak, bisa dijelaskan, lebih lanjut mungkin? Kalau, kalau komposisi dari, dari cangkang yang keras itu, tentu itu rahasia dapur ya, tapi kurang lebih seperti plastik yang tipis ya, dan kembali lagi, finishingnya bisa macam-macam, bisa dicat, bisa tekstur, dan sebagainya, itu finishingnya ada, bagiannya. Nah, dalamnya sendiri adalah, seperti styrofoam, ya, tapi jauh lebih padat, dan yang lebih penting lagi, ini semua produk kami, kami buat di perusahaan kami, dan yang lebih penting lagi adalah, fire retardant, ya, supaya clear, coba saya akan stop sharing, Alvan, bisa tolong share, video yang uji bakar, apa? Saya stop sharing. Sebelum ke video, Pak, sebelum ke video nih, saya penasaran, Pak, untuk ketebalan dari si hard cell-nya itu, berapa milih, Pak? Apakah dia mengikuti nanti ya, total ketebalan dindingnya, gitu, atau dari Bapak memang, ada standarnya tertentu, untuk penentuan berapa milihnya itu, Pak? Maksudnya gimana, ketebalan dari hard cell-nya itu, dari cangkangnya itu? Hard cell-nya, ya. Iya, Pak. Kalau shell-nya, shell itu, sebetulnya setujuannya untuk proteksi, dari foam-nya sendiri, ya, supaya tidak mudah, supaya permukanya tetap konsisten, dan bisa di finishing dengan setan apapun. Jadi, standar ketebalan shell-nya, kurang lebih di dua milih. Itu, cukup standar untuk kami. Oke, berarti dua milih ya, Pak, ya? Ya, tapi kalau ketebalan foam-nya, dagingnya sendiri bisa, bisa, Anda bisa lihat, bisa sangat masif sekali, ya. Ya, silahkan di, ya, ini, ini contoh, ya, perbedaan, yang jadi, yang jelas adalah, yang namanya GPS foam itu, yang, yang untuk dekorasi kawinan, dan untuk bungkus-bungkus makanan itu, secara fisik, warna putih, ya, tidak berbau. Tapi masalahnya, begitu dibakar, dia terbakar, dan akan terbakar, sampai benar-benar apinya besar. Bisa Anda bayangkan, kalau, saya loko seperti ini, dipakai untuk, untuk, ornamen bangunan, bangunan tinggi, ya, akan sangat berbahaya. sedangkan, sedangkan yang kami pakai untuk, untuk, apa, untuk, ultrapasat adalah jenis, difoam yang, payah ditakkan. Jadi, kalau coba dibakar, ya, yang terjadi adalah, ya, meleleh, tapi ya, tidak pernah keluar apinya, ya, seperti itu. Jadi, kalau apinya dicabut, ya, apinya diambil, ya, tidak ada api, tidak ada lagi. Kemudian dibakar lagi, ada lagi. Alkan mungkin cukup jelas, bisa di, bisa di close, tidak apa-apa. Dan, dan yang, yang, yang terpenting itu, tidak menetes, ya, Pak, ya. Jadi, jangan bayangkan, ee, foamnya, bifoam, apa namanya, fasad ini, seperti, foam-foam pada umumnya. Seperti itu, ya, Pak? Ya, jadi, ee, kenapa ringan? Foam kami itu, 98% udara, ya. Jadi, begitu, begitu meleleh, dia menciut, ya, menciut, menjadi, menjadi, plastik keras lagi, ya. Seperti itu. Kalau begitu, toxic gak ya, Pak? Kalau biasanya, kebakaran kan itu, yang bahaya justru asapnya nih. Tadi kan saya lihat, gak ada asap ya, Pak, ya. Tapi, dia ada toxicnya gak, Pak? Maksudkan, kita gak tahu, ya, itu kan, apa yang Pak bilang tadi, ke udara. Ya, tentu kalau, kalau kita lihat, secara, kasat mata, benda apapun, kalau dibakar, asap sih ada, ya. Tapi, kembali lagi, satu, ee, foam kami tidak menyebarkan api, ya. Jadi, itu sangat penting untuk keamanan, jangan sampai, ee, benda yang kita pakai, menjadi bahan bakar, kebakaran. Terus, kedua, karena dari, satu benda itu, 98% adalah udara, hanya 2% berupa plastik, polistairin, tentu lebih sedikit kadar asap yang terbentuk, ya. Saya gak bilang tidak racun, karena tentu kalau Anda coba, dibakar, terus Anda coba, sirup udara aja, ya tidak, tidak sehat juga, Tapi, sudah jelas, apa, tidak bermasalah terhadap, bahaya kebakaran. Produk kami yang lain, untuk solusi dinding, misalnya untuk lantai, B-Panel, B-Dec, sama Ecolite, itu sudah diuji, baik di Indonesia, maupun di Malaysia, itu sampai 2 jam, 1000 derajat, ketahanan apinya. Wow. Oke. Kalau yang ini, Pak, berapa jam? Ini kan tadi Bapak contohkan untuk IPS-nya. Sedangkan kan IPS-nya ada lapisannya lagi nih, Pak. Nah, itu, secara satu sistem itu, berapa jam ketahanan apinya, Pak? Ya, kalau di dalam bentuk finish, good ya, Mbak Fesilya. Seperti itu ya. Ya, betul. Oke, itu pertanyaan yang baik ya. Jadi, apa, Putra Ait Patat ini, kembali lagi, bukan item struktural ya, hanya ornamental. Jadi, kalau sampai dibakar, tujuannya bukan untuk bisa menahan secara struktur selama 2 jam, tapi, behavior-nya, jangan sampai, menjadi tambahan, bahaya pembakaran. Jadi, yang tadi saya bilang, satu adalah dari segi kadar asapnya kecil, kedua adalah tidak menyebarkan, menambah penyebaran apinya. Ya. Oke, jadi, bukannya untuk tadi ya, misalnya tangan api 2 jam, gitu ya. Itu untuk produk struktur selama kami, Pak, itu untuk ekolight, dipanel, dan di nek. ya. Oke. Itu berbeda, itu berbeda, itu berbeda, itu berbeda, Port-port. Ya, oke, Pak. Oh, sama ini, Pak, saya penasaran, tadi kan, untuk di Fasad nih, pasti ada sambungan kan, Pak? Nah, di antara sambungan itu, Bapak pakai, disarankan pakai apa ya, Pak? Perlu pakai sealant kah, atau apa mungkin? Ya, apa, ada beberapa teknik untuk penyambungan, ya, yang biasanya, ada pakai nut, itu, macam-macam ya, sealant-nya, kadang-kadang pakai bostik, kadang-kadang pakai, beberapa merk lain, ya, di dalam SOP, instalasi kami, kami sudah arendikan, spesifikasi produk sealant, untuk join itu, yang mana yang paling baik. Ya, harusnya, saya gak jangani, berarti, speknya mirip sama sealant, buat pre-cast gitu ya, Pak? Ya, mirip dengan yang pre-cast, cuma bedanya, benda-nya sendiri, jauh lebih ringan, ya. Oke, kalau itu, Pak, yang masih polos, sepertinya, gak ada nut, terlihatnya, Pak? Bisa gak dipasangkan, panat gitu, Pak? Ya, oke, ini, ini, yang di screen ini, saya mau share, ada, kan, proyek kita, lumayan, sudah cukup banyak, tapi, kalau di grupkan, ya, jenis-jenis pasar kami, itu, ada 6 grup ini, ada, ada, ada masif, yang, ada yang masif, besar-besar, polos, ada yang masif, betar, berprofil, kemudian, ada kerawangan, ada kontur, kemudian, ada pekerjaan-pekerjaan kecil, profil, kanofi, janggutan, dan ada yang namanya, special project, itu, kadang-kadang, menarik, ya, makanya, saya mau share. Mungkin, saya cepat aja ini, jadi, beberapa pertanyaan dari, Bapak Ibu di sini, juga saya baca, seputar, bagaimana, pemasangannya, yang, moga-moga, dengan saya share, foto-foto proyek ini, bisa lebih jelas, oke, ini, ini proyek, satu proyek, masih, pro-folo adalah, Tarina Braga Hotel, ya, maksudnya, bukan on progress, sudah selesai, ini, yang seperti, art deconya itu, yang bagian bawah itu, semuanya menggunakan, bifong, ultralight, ya, sambungannya ada, ada, ya, tapi, kembali lagi, sambungannya, dengan pakai, silen, tidak terlalu terlihat, ya, salah satu, yang jadi masalah, di Indonesia, adalah, warna putih ini, dengan mudah, karena cuaca dan debu, cepat kusat, ya, jadi, itu salah satu, yang perlu dipertimbangkan, pemilihan warna, dan juga perawatan, tentunya, ya, ini, waktu, saat itu, masih lagi bersih, masih bersih, karena masih baru, ya, sekarang, kalau dilihat, mungkin ada, sudah lumayan ada, sedikit, perubahan cuaca, ya, nah, ini yang, sama terlalu, cuaca, Pak, ya, ya, maksudnya, gini, kadang-kadang, kan cuaca itu, menyebabkan, krek, gitu ya, biasa saya suka lihat juga, di building-building, nah, kalau untuk di B-Foam sendiri, bagaimana, Pak, terhadap suhunya, kreknya, ya, oke, pertanyaannya bagus, ya, jadi, kami sudah, kami sudah, riset, cukup lama, untuk material, apa, polisilin foam ini, setelah dibentuk itu, ya, dimensinya stabil sekali, ya, kalau tidak menyusut, tidak memuai, ya, dengan banyak, dan kedua, karena sangat ringannya, karena sangat ringannya, juga tidak mempengaruhi, dimensi dari, struktur yang, yang, yang tambatannya, ya, contohnya, misalnya, yang, diajak kan, yang ibu, Prisio, desain ya, itu, ibu bisa lihat, ya, jadi saya pegang, bendanya sangat ringan, jadi, untuk si, tentu baja, kayak, tidak ada apa-apanya, ya, jangka panjang pun, tidak menjadi, beban yang besar, ya, dan kemudian, kembali lagi, lapisan, hard shell-nya ini, bundle, ya, bukan, bukan, semets, bukan simen base, lebih ke arah plastik, sehingga, ada elastisitas, walaupun keras, tapi, tidak mudah, tidak getas, maaf, jadi, hard, ya, keras, tapi, tidak getas, oke, jadi, selama kita kerjakan, tidak muai susut juga, tidak apa? tidak muai susut juga, gitu, tidak muai susut juga, ya, perlindungan terakhir, memang, ada spesifikasi, finishing akhirnya, jadi, terakhir, oleh kontrakornya, jadi, mereka pakai cat apa, kalau nggak salah, pakai propan, misalnya, ya, kalau nggak salah pakai propan, yaitu, apa, garansinya, berapa lama, itu sih, back to back, dengan, dengan, garansi produk catnya, ya, berarti, sebetulnya, untuk, cat, untuk pelapisnya itu, tidak, di, apa, pemilihan produk catnya, itu bisa, bisa, brand apa aja, ya, nggak ada, nggak ada, brand khusus, gitu, untuk, untuk menjadi, lapisan cat di, apa namanya, ultralight, pasal tidur, tidak ada, karena kami kirim, dari pabrik, kan, sudah dilakukan, sudah di, sudah di, display, dengan, cat primer, jadi, kalau yang namanya, cat primer, itu kan, cat dasar, setelah itu, silakan saja, dengan cat apapun, atau pin apapun, silakan, bisa, ya, oke, ya, jadi, Anda bisa lihat, ini, di atas foto, bukti, tadi, yang Anda bilang, itu, ini bisa dibuat, seperti, one piece, polos, ya, jadi, pilar itu, cukup tinggi, puluhan meter, itu one piece, memang, maksudnya, beberapa piece, tapi, tanpa ada sambungan, ya, itu, itu, dengan cara, sambungannya, kita, kita finishing, dan, kembali lagi, yang tadi, di awal sekali, ada, benda yang kami produksi, besar, itu menjadi, apa, gate-nya, itu, yang, apa, crown, jadi, menjadi crown, di paling atasnya hotel, ya, saya kembali lagi, ke slide paling awal, nah ini, slide paling awal sekali, ya, di lantai, di yang paling bawah, nah itu, yang, yang foto yang paling bawah, nah, benda itu, sekarang, menjadi, crown-nya hotel Moksi, ya, dibuat dari film, nah ini, nah ini, ini juga, contoh, ya, simple saja, hanya perisai, untuk heat shield, juga untuk aksen, satu rumah, rumah tinggal, di BSB, ya, kemudian, dikasih tekstur, cat tekstur, ya, nah itu, bisa dilihat, kalau ini, tidak one fit, tapi, ada, kotak-kotak, kemudian, disambung, ada nut-nya, dan memang, lebih aman, kalau ada nut, karena, walau bagaimana, yang namanya sambungan, kadang-kadang, tetap terlihat, waktu pagi hari, atau sore hari, dari matahari, terlihat, ya, dan ini, proyek juga, yang untuk, itu, apa, aksen di depannya itu, ya, mungkin saya, nah ini, ini menarik nih, ya, ini proyek di Karawaci, untuk, kanopi-kanopi, apartemen ini, jadi, balkon, kalau Anda lihat, balkon-balkonnya, balkon kalau diinjak, kan harus kuat, jadi kalau balkon di sisi bawah, itu, para cetak biasa, atau konvensional biasa, tapi, anopinya di atas balkon, secara, arsitektura, kan sama saja, tapi secara, struktur, kan tidak perlu, sekokoh bagian bawah, jadi kami buat, one piece, menggunakan, ultrahead pasar, dan Anda bisa lihat, benda sebesar ini, diangkat 4 orang, ya, kalau, kalau para cetak beton, sudah pasti tidak mungkin, ya, mana lagi yang menarik ini, ya, ini contohnya juga, ya, untuk, ini salah satu proyek pertama kami, ya, di UIN, diunung jati, itu juga bisa dilihat, fasad sebesar itu, hanya diangkat 2 orang, ya, ini proyek yang ongoing kami, Pak Don, maaf, ya, silahkan, saya, jadi ada sedikit pertanyaan, Pak, jadi, baik untuk ultralight fasad ini, berarti, mungkin ada, apa namanya, untuk daya benturnya itu, sampai sejauh apa, Pak, kekuatannya, Pak, atau mungkin daya tekannya, Pak, ya, yang kami, yang kami jamin adalah, ketahanan, apa, ketahanan suaca, dari materialnya sendiri, ya, kalau cat, cat luar itu kan, urusan, spesifikasi garansi dari set eksterior, tapi, dari sisi stabilitas bentuk, tidak memuai, tidak menyusut, tidak, tidak, apa, tidak jadi, bengkok, begitu, itu sudah jelas, ya, itu stabil, nah, kalau untuk, benturan, ya, yang berhubungan dengan cuaca itu, misalnya, bukan cuaca, alam, ya, jadi, jokingnya adalah, ditabrak burung, tidak apa-apa, ditabrak ke lawan juga, tidak akan apa-apa, tapi, kalau sudah, bicara manusia, ya, manusia kan, istilah, tidak pakai, pakai pensil, atau pakai, apa, ditonjok-tonjok, ya, kalah, gitu, ya, mantannya, benda-benda ini, pasannya, di luar jangkauan, human traffic, yang paling aman, Tadi sempat, Pak Don juga sampaikan, ini kan, salah satu, keunggulannya adalah, salah satu material, yang mungkin bisa, meredius gempa, mungkin, apa, untuk, area-area gempa itu, ini bisa jadi, salah satu solusi, gitu, Pak, untuk, untuk, apa namanya, untuk pemilihan materialnya, dan, berarti pertanyaan saya, sebetulnya, untuk di luar Jawa, misalnya, Pak, itu apakah, Bifom sudah, bisa memprovide, sampai sejauh itu, Pak, misalnya, mungkin area, Indonesia bagian timur, atau mungkin, sampai ke Sumatera, seperti itu, Pak. Ya, kalau, kalau, kalau bicara spesifik, untuk pasar kami, ya, Alvan bisa mundur satu, Alvan, jadi ada, ada yang saya mau terangkan, kalau bicara spesifik, pasar ultralight, yang terjauh adalah, tadi saya tunjukkan, ada proyek apartemen, luansa, yaitu di Menato, ya, namun, kalau produk-produk lain, misalnya, Sutur Apung, Sutur Apung, kami sudah sampai, dari, Danau Toba, sampai ke, danau di Kabupaten, Diyai, Dogyai, Diyai, itu di Papua, ya, kalau di Pano, itu sudah sampai, di Burkina Faso, Afrika banget, Jauh-jauh, ya, cukup jauh-jauh, jadi, ini terus terang, kadang-kadang, saya bingung, kalau saya bisa kirim, sampai Afrika Barat, ya, kami kirim produk kami, ke Australia, Timor Leste, Filipina, Myanmar, Singapura, Tunggu maaf, Singapura belum, Myanmar, Brunei, Malaysia, ya, saya masih penasaran, saya rasa, Indonesia ini, pasarnya masih besar, ya, selama kita bisa menerangkan, benefitnya ke, terutama, audiens di sini, kita bisa win-win, karena satu produk ini lokal, dan benefitnya pun cukup banyak, ya, yang berhubungan spesifik dengan, keadaan iklim Indonesia, yang panas, pengen menghemat nasi, dan soal gempa, ya, soal tanah, tanahnya tanah soft soil, misalnya perlu bahan yang ringan, dan sebagainya. Ini adalah contoh, order yang custom, tapi kecil, ya, cuma, cuma fasad, untuk kerawangan, tapi custom, jadi bisa dilihat, itu, apa, patternnya itu tidak, tidak konsisten, ya, jadi dia dari, mulai dari kerak, menjadi tambah jarang, ya, supaya, apa, pencahayaan masuk, namun di bagian bawah, privacy-nya ada, ya, nah, Anda bisa lihat, ini, 3 x 4 meter, one piece, ya, coba, salah satu tujuannya, untuk membuat bangunan ini, ringan sekali, ya, ini Anda bisa lihat, bangunan ini, rumah tinggal, itu, di atas, tebing, setinggi 20 meter, dan sangat curang, jadi, bukan hanya fasadnya saja, pakai, waktu lati fasad, semua dinding, lantai, plat atap, plat dak, semua menggunakan, bahan, bi-panel, dan bi-dex juga, tujuannya untuk, meminimalisir, total beban bangunan ini, supaya terjadi, stabil dari, dari, lerengnya supaya stabil, ya, itu, itu salah satu, salah satu tujuannya, oke, Alvan bisa lanjut, ini sekarang masih, kerawangan, ya, ini cepat saja nih, ya, kalau kerawangan, kurang lebih banyak ya, order masjid ya, oke, lanjut, Alvan, silakan, lanjut, ya, nah, ini untuk proyek dibatang, lanjut lagi, yang masjid lagi, banyak untuk masjid-masjid, untuk kerawangan banyak, ini, nah, ini untuk yang, apa, secara modern ya, juga bisa, bisa mundur lagi, maju lagi, silakan, ya, maju lagi, ya, maju lagi, lanjut, nah, ini kontur ya, kontur tuh jadi profilan-profilan, ya, seperti sirip yang tadi, ya, ini, kalau ini tipis-tipis saja, ya, untuk, untuk membuat variasi, permukaan bangunan, ya, lanjut lagi, lanjut lagi, bisa dibilang, Pak Don, mohon maaf, berarti bisa dibilang, sebetulnya, untuk desain itu, Bifom tuh, tidak punya, apa namanya, istilahnya, batasan, sampai sejauh apa, kesulitan untuk, bentuk dari desain itu sendiri, ya, Pak, jadi, apapun, bentuknya, selama itu, ada di dalam, bentuk, apa tadi, apa, software desain, itu bisa di provide, oleh Bifom, yang bisa dibutuh apa saja, sebetulnya, Pak, sampai sekarang, kami, kami juga, tidak berani, arogan, ya, sudah lah, kami masih sanggup, jangan, jangan, kalau tidak, tapi, kami, sekarang, masih terus merapa, limit, limit, batasan dari kami, Pak, jadi, Alvan bisa maju satu, yang tadi, yang ada, kanopi, nah, ini, ya, jadi, mulai dari order, order sudarhana, contohnya, ya, hanya bikin kanopi saja, kanopi, ya, untuk, untuk dibukaan jendela, sudah ada, sudah ada tali airnya, tapi, ini, kami ekspor, Pak, ratusan unit ke, Malaysia, ya, jadi, ini order yang sangat, simple, namun, kami ekspor ke, Malaysia, karena mereka ingin cepat, pasang kanopi, pengen plok-plok-plok saja, nggak mau dibikin pakai tukang manual, sampai yang tadi, Bapak lihat, yang, 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 apa, ukuran, ukuran-ukuran besar, raksasa, ya, jadi, kami masih terus coba, untuk, sampai tahu di batas mana, eh, kesanggupan kami, memang, kalau sudah besar sekali, salah satunya, masalah, bukan masalah, eh, eh, apa, bebannya, tapi, misalnya, kita kirim, tadi, yang BPK, tadi, yang sekolah BPK, kita harus bongkar portal, Pak, karena, untuk masuk ke, untuk masuk ke lahan, ada portal, benda kita tuh, terlalu besar, jadi, jadi, portalnya harus dibongkar, misalnya seperti itu, hmm, ya, ya, Alvan bisa, kiri-kiri sekali, ya, nah, ini, kembali, kalau order-order yang simple, misalnya, apa, profilan-profilan, jambutan, itu juga bisa kita layani, yang terakhir sekali adalah, special order, ya, special project, Alvan, bisa di klik, maaf, silakan, lanjut, ya, nah, ini special project, special project, misalnya, bikin, kainik, termasuk, pabrik kami sendiri, tulisan Bifoom, itu besar sekali, itu juga, menggunakan, ultra-advasat, terus, ada order special, misalnya, suruh bikin alfabet, ya, A, B, C, D, E, terus, bikin, tangga Cina, segala macam, ini untuk di ekspor ke Australia, dua kontainer, ini kami ekspor, jadi, kadang-kadang, ada order yang aneh-aneh, yang, yang, apa, 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 Pak, maaf, saya balik lagi ke sedikit yang, tadi itu, Pak, bentuk special project itu, saya, saya jadi tertarik, untuk, special project ini, kan, pasti bentuknya, yang unik-unik, yang di luar dari bentuk fasad, atau perawangan, seperti itu, Pak, itu, apakah ada minimal ordernya, Pak, untuk, 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 apa, B-FOM yang bisa, B-FOM terima, gitu, ya, oke, itu pertanyaan yang sangat baik, Alvan, bisa maju ke yang tadi, ya, ya, ini, stop benar, ya, silah, ada yang bisa tebak, gak, jalan-jalan dulu, Alvan, ada yang bisa tebak, ini kira-kira, arahnya mau bikin apa ini, bisa di klik sekali, gak apa-apa, itu kan, apa, snowman ya, Pak, ya, klik sekali lagi, ya, bulfesial jangan di jawab, dong, biar yang lain jawab, jadi, kadang-kadang ordernya kecil, tapi yaudahlah, iseng-iseng berhadiah, sekalian gitu, dibalut dulu-dicuan, yang berikutnya, Alvan, satu lagi, jangan di klik semuanya, klik sekali, nah, ini kira-kira mau bikin apa ini, ada yang bisa tebak, ya, dari dua foto ini, ayo, bunga matahari, Pak, apa, apa, klik, Alvan, klik, Alvan, nah, ya, ini dipasang untuk, entronnya, metik-metik strawberry, ya, jadi, kadang-kadang ordernya tidak besar pun, kita jalankan, ya, tentu, ordernya makin besar, costnya juga bisa kita tekan, ya, untuk pertanyaan pertama, Pak Don, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Chandra, Pak Edi menanyakan, pemasangan, pemasangan, kestruktur bangunan, pakai fastener apa, Pak? Ya, itu pertanyaan bagus, ya, kembali lagi, karena, setiap proyek Ultralight Passer kami berbeda-beda dari segi desain, bentuk, ukuran, dan juga dari sisi existing strukturnya seperti apa, ya, jadi bisa, bisa kita pakai angkur, eh, metal saja, angkur baja, misalnya, eh, M10, ya, itu ada perhitungannya sesuai dengan beban angin, bisa juga pakai rangka baja, ya, bisa pakai, eh, eh, apa, halo, misalnya, ya, kembali lagi, masing-masing proyek itu, metode pengangkurannya berbeda-beda, karena tiga hal itu, satu adalah bentuk dan ukuran, dari pasat yang dipasang, dua adalah existing strukturnya apa, apakah existing strukturnya, eh, rangka baja, atau jenis beton, atau bataringan, ya, terus ketiga tentu faktor angin, makin tinggi bangunannya, misalnya, high rise, dibandingkan cuma rumah, tentu ada beda perkuatannya, mungkin bisa, mungkin saya jawab, levelnya itu dulu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak Don, ini ada pertanyaan dari Pak Sudibio Ranu, Pak Sudibio, Pak Sudibio menyatakan, menanyakan, mungkin dijelaskan secara teksis, secara pepasangannya Pak, nah ini mungkin masih relate dengan Pak Edis Chandra, Pak Edi tadi menanyakan, bagaimana pakai fastener apa, Pak Sudibio menanyakan, cara pemasangannya Pak, khusus untuk di fastener ini Pak. Ya, oke, kembali lagi, kalau saya, masing-masing, setiap proyek itu, berbeda-beda, metode pemasangannya, metode fasteningnya, ya, tapi mungkin kalau saya, aduh saya, tidak ada foto, yang benar-benar detail, zoom gitu ya, tapi, mungkin tambahannya adalah, mungkin Bapak juga bingung, di dalamnya, busa, foam, bagaimana bisa mengencangkan foam, di paku, atau di angkur, ke dinding beton, atau ke rangka baja, di dalam fasad kami, di dalam foam, foamnya itu, kami sudah tanam, kami sudah masukkan, bajak-bajak profil, kanal C, ya, jadi kanal C-nya masuk, ke dalam daging foam, ya, jadi, sudah di dalam situ, sebelum kami kirim, nah, itu menjadi, perkuatan, jadi, jangkarnya, untuk si, untuk si, modul, modul ultralight fasadnya, Pak. Jadi, sudah ada titik-titik, untuk, apa namanya, angkurnya, Pak ya, untuk perkuatan, ya, Sudah, sudah, ya. Oke, kita lanjutkan, pertanyaan selanjutnya, Pak Don, ini ada pertanyaan, dari Pak Muhammad Handifuddin, Pak Muhammad, menanyakan, apakah produk ini, kalau diketok, pakai tangan, atau alat, dia akan, dia akan bunyi, seperti papan, Pak. Oke, bisa ditunjukkan, Pak, tadi, sampelnya, kalau Bapak ada. Iya. saya nyalakan, saya, Alvan bisa dimaksikan dulu, videonya, apa, saya powerponnya, Nah, ini yang dipasang, di, yang dipasang, di mana, di Jedi ya. Benar-benar ini, tebalan segini, kalau diketok, kesegeran gak? Dengar, Pak. Tapi dia gak, ini ya, kalau yang saya tahu, biasanya, untuk pintu, Pak, itu kalau diketukkan, dia agak gak berbunyi ya, tapi kalau ini, tetap bunyinya, seperti, di dalamnya itu, gak ada, apa, agak kosong gitu ya, Pak. Ya memang, di dalamnya foam ini kan, ya tapi bukan kosong, padat, tapi sangat ringan aja, dalamnya foam. Oke. Di sini, teman-teman, atau Bapak Ibu, bisa mendapatkan, data teknis, mengenai produk-produk, yang dibutuhkan. Jadi, misalnya, kita ingin masuk, ke salah satu, produk yang kita cari. Nah, kita bisa cari di sini, bisa search, ataupun, cari by kategori. Kalau search, misalnya, kita membutuhkan, kategori, Bifom, jadi kita tinggal ketik, kayak jadi di sini, nanti ada search engine, kami akan mencarikan, tagging, kata-kata tersebut, dan, nanti akan keluar, brand yang dituju, 3 klik di sini, dan kita akan langsung masuk, ke halamannya Bifom, dan di sini, kita bisa melihat, Bifom itu, kantornya di mana sih, terus juga, publiknya di mana, dan, PIC-nya, siapa, gitu, jadi nanti kita bisa tahu, berhubungannya, dengan siapa, di sini seperti ada Pak Alvan, kita bisa klik di sini, jadi, kita akan langsung bisa menemukan, PIC dari, setiap brand, yang ada di katalog pro, jadi kita bisa tahu, di sini, PIC dari Bifom adalah Pak Alvan, di sini ada nomor teleponnya, jadi, Bapak-Ibu atau teman-teman, nggak perlu harus lagi, kontak mungkin, ke nomor kantor, jadi bisa langsung direct ke, PIC dari brand tersebut. Sekali lagi, terima kasih Pak Don, terima kasih Bu Prisil, Pak Alvan, dan khususnya, bagi teman-teman sekalian, yang sudah hadir, semoga sesi kali ini, bermanfaat, dan, salam sehat untuk semuanya, selamat sore, sama Pak, terima kasih Pak, Pro Pro, Pro Pro, Katalog Pro, Katalog Pro, Katalog Pro, Terima kasih Pak, sub indo by broth3rmax